Selamat pagi Bapak dan Ibu-Ibu semuanya, bagaimana kabarnya? Luar biasa, pertama-tama perkenalkan saya dulu, nama saya Sari Pitaloka, saya kelas CJ1, sekarang saya di level 3, jadi saya adalah murid dari kelas pertama ketika Karis Bible College dibuka di Jakarta tahun 2017. Pada waktu itu, pertama saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Pak Irwan dan Ibu Angelin yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyaksikan bagaimana saya bisa mengerti apa panggilan Tuhan bagi hidup saya. Juga kepada sahabat saya Ibu Sila yang telah memberikan kesempatan, kalau menyaksikan kebaikan Tuhan itu saya sudah menyala-nyala, sudah tidak sabar gitu Bapak Ibu. Oke, pada awalnya waktu saya mau masuk ke Karis, jadi sebelumnya tahun 2015 saya itu ada persoalan yang sangat besar tentang pekerjaan saya. Masalah itu besar dan itu bisa memporak pondakan selalu hidup saya. Itu 2015, saya berusaha dengan kekuatan sendiri selama satu tahun sampai dengan 2016. 2016 keadaannya bukan makin baik, makin parah, lalu saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Saya duduk di kaki Tuhan, saya mohon ampun, saya mengakui kesalahan saya. Ketika saya duduk di hadapan Tuhan seperti itu, Bapak Ibu, saya mengimani 1 Yohanes 1 ayat 9. Ketika kamu mengaku, kamu minta ampun, Tuhan itu akan mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan itu setia dan adil. Dan lebih dahsyatnya lagi di ayat itu, Tuhan akan menyucikan semua kesalahan kita. Dan itu saya alami Bapak Ibu. Singkat cerita, setelah saya duduk di kaki Tuhan, lalu Tuhan memberikan solusi. Waktunya cukup lama, sekitar hampir satu tahun. Tapi pada waktu saya duduk di kaki Tuhan, saya bilang kepada Tuhan gini, saya serahkan Tuhan masalah ini kepadamu, aku mohon ampun. Dan kalau saya menyelesaikan masalah ini, saya mau sekolah Alkitab. Itu janji saya kepada Tuhan. Singkat cerita, selesai masalah itu Bapak Ibu. Hampir satu tahun selesai. Dan saya, karena sudah berjanji, jadi saya menepati janji saya. Saya cari semua sekolah Alkitab di Jakarta. Saya datangin satu-satu, saya lihat semuanya, program-programnya. Dan puji Tuhan, tidak ada yang cocok Bapak Ibu. Semuanya enggak cocok. Akhirnya saya mencari, kalau gitu saya keluar negeri saja. Jadi ada beberapa yang sudah saya pelajari. Ada di Amerika juga, ada di Sydney dan beberapa negara. Tapi saya waktu itu beratnya ke Sydney. Bukan beratnya, tapi fokusnya ke situ. Kenapa? Karena di sana ada beberapa teman dan tidak terlalu jauh. Saya mulai siap-siap, mulai menyelesaikan apa yang ada di Jakarta. Mulai jual mobil gitu ya. Pokoknya sudah siap mau berangkat. Tapi sekali waktu, pada waktu itu teman saya dan Bapak Rohani saya yang memperkenalkan saya kepada Tuhan Yesus. Jadi saya waktu itu, sebelumnya saya dari golongan Ismail. Umur 37 tahun saya baru mengakui bahwa Tuhan Yesus sebagai juruselamat saya. Jadi sekarang ini baru 16 tahun satu bulan. Jadi belum 17 tahun, saya masih belum dewasa Bapak Ibu. Tapi secara rohani sudah ya. Oke. Kemudian, teman saya itu memberitahu bahwa akan ada sekolah dari Andrew Womek, Ministri dari Colorado akan buka di Jakarta. Saya tidak tahu Andrew Womek. Saya tidak pernah baca buku Andrew Womek. Tapi saya punya bukunya Bapak Ibu. Dulu ketika saya bertobat, awal-awal saya bertobat, saya sangat rajin dan antusias beli buku. Buku apa saja saya beli. Teman saya bilang ini bagus, saya beli. Tapi saya simpan di lemari. Saya hobi beli, tapi tidak hobi baca. Oke. Singkat cerita, akhirnya saya mencoba mempelajari. Ini apa saja ya, Andrew Womek apa. Terus kemudian, saya doa doang tentunya. Saya mau sekolah di mana ya Tuhan, kan saya sudah. Tapi waktu itu benar-benar condongnya sudah ke Sydney. Tapi ketika saya doa, saya tanya Tuhan, di mana tempat yang tepat untuk saya sekolah. Waktu itu saya doa pagi di gereja itu setiap seminggu sekali jam 4.30 pagi. Bayangin jam 4.30 pagi, Bapak Ibu. Waktu saya doa, saya itu dapat vision yang luar biasa banget. Jadi saya melihat ada pesawat Air Force One. Semua tahu kan ya Air Force One? Itu pesawat Presiden Amerika Serikat. Pesawat yang paling canggih di dunia. Itu mendarat di depan saya. Keren kan? Pesawat itu buka pintunya, kemudian ada karpet merah. Dan bendera Amerika itu berkibar-kibar. Itu saya berkali-kali gitu pada morning worship itu. Kemudian, saya doakan dong. Apa sih maksudnya ini Tuhan? Kan itu kenceng banget gitu di hati saya. Pasti ada sesuatu. Setelah saya doa, saya tanya Tuhan, ternyata Air Force One itu adalah sekolah Alkitab yang baru mendarat di Jakarta. Dan itu adalah Keris Babel College, Bapak Ibu. Saya mendaftar di situ. Waktu itu sih informasi yang saya terima sebutnya keliru. Teman saya bilang satu tahun. Oh oke lah satu tahun. Habis itu saya mau kerja lagi gitu. Tapi pas lagi dijelaskan oleh Ibu Angel, dua tahun. Hah? Dua tahun? Yaudah deh, gak apa-apa gitu. Ternyata sekarang saya sudah mau enam tahun Bapak Ibu. Luar biasa. Dari mulai yang pertama waktu orientasi Bapak Ibu, Pak Iran itu mengatakan begini, Anda-Anda ini yang akan merubah dunia. Terus terang, mohon maaf ya Pak. Waktu itu saya ketawa dalam hati. Hah? Merubah dunia? Saya aja masih kayak begini, bingung sana-sini mau merubah dunia dari mana? Tapi itu pada waktu itu. Sekarang saya sudah tahu bahwa sekolah di Kairus Bible, murid-muridnya itu pasti merubah dunia. Amin? Pada saat itu dari level satu ke level dua, saya pikir sudah selesai dong satu tahun. Jadi saya doa sama Tuhan. Tuhan, saya mau lanjut atau enggak? Saya kembali lagi atau ke dunia bisnis ya. Karena saya punya beberapa anak asuh yang harus saya, sudah saya janji gitu, mau selesai sampai dengan S2. Jadi saya pikir saya mau kerja aja. Tapi pada waktu saya doa, 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 enggak ada jawaban untuk mendaftar ke level dua. Padahal, waktu itu kan ada, kita selalu ada ya, kalau misalnya dari level satu ke level dua itu, ada batas waktunya. Waktu itu sudah besok pendaftaran terakhir, malam ini saya doa. Waktu saya doa, tapi ini dengan bahasa saya sendiri ya, agak dramatis dikit gitu. Tuhan bilang begini, ngapain kamu tanya-tanya saya? Ngapain kamu tanya, mau lanjut atau enggak? Jadi kesimpulan saya, kalau Tuhan enggak bilang, kamu harus stop, jangan pernah stop. Tetap lanjut. Mau level dua, level tiga, harus lanjut. Amin. Karena sudah terbukti Bapak Ibu. Akhirnya saya melanjutkan level dua. Sama juga waktu level dua ke level tiga, tapi saya doanya beda. Malu dong, masa doa yang sama lagi, nanti ditegur Tuhan lagi gitu. Waktu itu saya enggak berdoa seperti yang level satu, mau lanjut atau enggak. Tapi pada saat itu, waktu saya, kita graduation ya, dari level dua ke level tiga, dan waktu itu saya dipercaya untuk menjadi event organizer ya, koordinator untuk graduation. Pada saat itu, saya nginep di hotel yang sama dengan Pak Irwan, dan Ibu Angel, dan itu enggak direncanakan. Pada pagi itu, kita breakfast, bahkan sampai hampir jam makan siang. Bicara banyak hal, dan pembicaraan itu membuka mata hati saya. itu mulai saya, oh seperti ini ya ternyata. Saya mulai mengenali gitu panggilan saya. Dan sebelumnya, tahun 2018, 2019, Pak Irwan, Ibu Angel mempercayakan saya juga untuk menjadi koordinator DI, dan juga devotion. Waktu itu belum sebesar ini ya, kita masih dilakukan di lantai lima. Nah, pada saat itu, setelah pembicaraan kami waktu itu, ada satu ayat yang seperti meledak gitu di hati saya. Itu kita semua sudah tahu pasti ya. Masmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka dia akan memberikan keinginan hatimu. Waktu itu saya berpikir keinginan hati saya apa? Kembali lagi ke bisnis, kemudian melanjutkan lagi hari-hari saya seperti waktu itu gitu. Itu yang saya inginkan gitu. Dan tentu saja, materi-materi gitu ya. Jadi kehidupan jasmani. Tapi ternyata, setelah saya belajar terus level 2, level 3, saya itu baru tahu bahwa keinginan hati kita, keinginan hati saya, terutama pada saat itu, itu bisa sejalan dengan kehendak Tuhan. Jadi rupanya, panggilan saya itu bukan di dunia sekuler lagi. Tapi ada di Keris Bible College. Dan itu saya percaya akan merubah dunia. Bagaimana merubah dunianya? Waktu itu saya berpikir, ternyata Bapak Ibu, ketika saya mulai dengan waktu itu kelas koordinator CJ, kelas CJ5, angkatan kelima tahun 2021, kemudian lanjut lagi 2022, CJ6, dan terakhir 2023, CJ7, jumlah murid-muridnya itu makin bertambah, makin bertambah. Dan saya percaya tahun 2024 akan meledak tambahannya lebih luar biasa lagi. Amin. Dan itulah Bapak Ibu yang merubah dunia. Kenapa? Karena dari murid, kita waktu itu pertama di kelas CJ1, muridnya itu sekitar 40-50 orang. Kelas selanjutnya, selanjutnya itu bertambah terus. Kenapa bertambah? Karena kita juga murid-murid yang merasakan perubahan itu, saya merasakan, orang-orang di sekitar saya merasakan, dan akhirnya berdampak kepada orang-orang di sekitar kita. Dan ini adalah bukti bahwa merubah dunia memang betul-betul ada di Karis Babel College. Amin. Dan Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah merancang manusia itu dengan sembarangan, dengan sembrono, dengan tanpa tujuan. Enggak. Tuhan itu menciptakan manusia dengan suatu tujuan. Dengan potensi. Setiap dari kita mempunyai potensi. Potensi itu ada dalam diri setiap kita. Dan apakah kita mendapatkannya dengan hanya berdoa saja? Ya, berdoa sudah pasti. Tapi kita tidak bisa berdiam diri. Kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam yang direnungkan firman Tuhan Bapak Ibu. Bukan persoalan kita. Bukan problem kita. Firman Tuhan yang kita renungkan. Setiap kita punya potensi, saya percaya kita semua akan menemukan panggilan Tuhan karena Tuhan itu sudah memberikan kepada kita, kepada masing-masing kita kehendaknya. Kita mengetahuinya tidak hanya dengan berdiam. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita selalu berdoa, merenungkan firman Tuhan dan juga jangan lupa satu hal, Anda harus dikelilingi oleh lingkungan yang mendukung dari panggilan Anda. Seperti saya tadi, saya mempunyai mentor yang luar biasa, lingkungan saya yang luar biasa dan itu yang memunculkan potensi yang ada dalam diri saya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.